perhubungan Sulawesi Barat atau Sulbar membeberkan kapal yang akan digunakan pelayaran di pelabuhan feri Mamuju. Pelayaran di pelabuhan feri ini disebut masih menggunakan kapal lama, sementara jadwal pengoperasian masih terus dikoordinasikan bersama dengan pihak ASDP Balikpapan dan pemilik kapal. Diinformasikan pula akan ada penambahan rute yang bukan hanya Mamuju-Balikpapan, tetapi akan ada rute Mamuju-Bontang. Informasi lengkapnya sudah ada rekan kami, Hapluddin Hambali dari Tribun Sulbar. Halo, selamat malam, se-rekan Haplud. Halo, selamat malam. Selamat malam, rekan Makti. Baik, bisa Anda informasikan rekan Hambali, kapal apa yang digunakan berlayar di pelabuhan feri Mamuju ini? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Barat bahwa pelabuhan feri Mamuju yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini akan kembali berlayar untuk rute Mamuju-Balikpapan, di mana kapal yang akan digunakan yaitu KM Laskar Pelangi, yang merupakan kapal yang sebelumnya digunakan pasca terjadinya pemberhentian atau pengoperasian sementara oleh pihak ISDP Balikpapan itu sendiri. Demikian. Baik, Habali. Baik, lalu apakah ada penambahan rute di pelabuhan feri Mamuju dari informasi yang Anda dapatkan, Habali? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak dinas perhubungan dan pihak ISDP Balikpapan itu sendiri bahwa jika pengoperasian sudah berlangsung di pertengahan Februari 2022 mendatang ini akan dilakukan penambahan rute untuk Mamuju-Bontang. Dan pihak wali kota Bontang juga sudah melakukan ataupun menyurat ke Kementerian untuk menambah rute untuk Balik-Bontang ke Mamuju. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak ISDP Balikpapan bahwa sementara kapal yang akan digunakan yaitu KM Pelangi Laskar ini sudah berada di Palu, Sulawesi Tengah dan nantinya akan menuju ke pelabuhan feri Mamuju yang ada di kota Mamuju itu sendiri. Demikian Rekam Mukti. Baik, lalu bagaimana Rekam Habali terkait dengan persiapan jadwal pengoperasian pelabuhan feri Mamuju oleh ISDP Balikpapan sendiri? Ya, terkait jadwal pemberangkat ataupun pengoperasian untuk pelabuhan feri Mamuju ini pihak ISDP Balikpapan sementara melakukan koordinasi dengan pemilik kapal yaitu KM Pelaskar Pelangi ini. Di mana yang memiliki kapal ini sementara dilakukan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi maupun pihak pemerintah kabupaten ataupun ibu kota provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju itu sendiri. Begitu Rekam Mukti. Baik, terima kasih Rekam Habali atas informasi Anda dan Tribunas ada juga informasi tambahan dari Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Madar Reski Salatid. Berikut informasinya untuk Anda. Berarti kapal sudah siap? Ini yang kapal mendipastikan siapnya, karena kapal ini sementara berada di Rukiopalu. Oh, nama kapalnya apa, Kak? Yang kemarin kita salah Pelangi Nusantara apa namanya? Berarti kalau nama perusahaannya PT Jembatan Nusantara. PT Jembatan Nusantara. Masih kapal itu yang kemarin ini. Tetap dua kali? Untuk sementara masih satu, dia dulu perkembangannya. Ini kan baru gitu kan, baru yang sedang. Ini kita lihat kalau misalnya antusias masyarakat yang besar, ya tidak tertulis mungkin, dan bahkan kita ada rencana mau nambah Rukiop. Harapan dengan pengoperasian Kuala Buang kembali ini, Pak? Ya, menjadi pengharapan tentunya kan, utamanya jenis perhubungan dengan meroperasinya kembali peri, tentu kan memberikan dampak kepada masyarakat pengguna gitu kan. Selama ini kan kita rasakan keluarnya masyarakat, ada yang kepare-pare, ada yang kepalu, kemudian yang masyarakat di sekitar Kuala Buang kear itu kan kembali melakukan aktivitas gitu kan. Ada multiple efek yang timbul gitu kan pada saat berpengasinya Kuala Buang kear. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!